Intro Pembesia modern Pembesia yang kehilangan mata Manusia modern manusia kehilangan jati dirinya Manusia modern manusia yang terperangkap dalam limbah Berilaku bagai robot tanpa perasaan Dalam kehidupan modernisasi tak bakar Manusia menjadi mesin kehidupan Gagal bisa merasuki dasar pemikiran hidungnya Frustrasi eksensial dan hadirnya keampaan Modernisasi dan globalisasi membawa banyak manfaat kehidupan Di sisi yang berbeda memberi kesulitan dalam perubahan Sangis tak lagi berupa rintian Wajah jiwa berubah menjadi topeng Untuk menutupi barok-barok dalam bertindak Ina, 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 Ina Dan mereka kembali pada saat yang tak tepat Saat kehidupannya badi yang datang takkan pergi Modernisasi yang kau sembah Ejauan takkan kecongkakan Semuanya jadi disana bertabur bunga Selama 14 tahun akhirnya membentuk Maksudnya sudah apa ya Maksudnya istilahnya terbentuk band The Box ini sendiri Tapi sebenarnya tadi dari nama Kendelaik Diner Kendelaik Diner Dari nama itu Makan Malam Waktu apa Makan Malam Romantis Keren banget Tapi yang makan malam Brewo keribu Makanya namanya lucu Maksudnya gak seunik itu Opposit ya Tapi ternyata orangnya beda gitu sama namanya Nah tapi ketika kalian ikut audisi itu Kemudian jadi pemenang jadi juara Bikin band akhirnya membentuk 2008 Dengan nama The Box Apa yang menginspirasi bikin nama itu Mungkin kakak Agus pasti Pasti kamu yang kotak ini kan ya bikin Maksudnya begini apa Karena kemarin lihat warna musik Apa ya Rock-rock Maksudnya bukan ini apa Biasa-biasa-biasa saja kan Main musiknya gitar, bass ini Kita coba kolaborasikan dengan etnik kan Kebetulan ada teman juga yang bisa main etnik Kita coba Bagus dan Ternyata Feedback dari masyarakat itu bagus ya Karena dimana-mana dulu ya Zaman dulu ingat sekali karena Saya juga waktu pas Pertama kali MC acara musik-musik Tiba-tiba ketemu nih sama band The Box sih Pikirku siapa ini keren banget Dan masanya itu selalu banyak ya Wah pokoknya dari segala macam Genre pasti nonton gitu Semua cingkrak-cingkrak Masih muda Masih muda Tadi lu udah masuk angin Udah mulai di jompo ya Jadi mereka ini legend seiring bertambahnya usia juga Jadi udah mulai gitu Jadi akhirnya maksudnya Warnanya kan itu Genre maksudnya rock gitu Tapi rock etnik gitu ya Kemudian jadi nama The Box itu apa yang menginspirasinya? Jadi sebenarnya nama The Box itu Lebih waktu itu ya pada zaman itu Maksudnya The Box itu agak sedikit Unik di telinga gitu Kemudian gampang diucapkan kan? Gampang diucapkan The Box Kemudian Kemudian nama itu kita coba rembuk waktu itu Studio Studio Ini studio Ini kita ibaratkan The Box Jadi di awal kita membangun The Box itu di dalam studio Terus cerita-cerita Jadi akhirnya kami mengibaratkan The Box itu adalah ruang berpikir Oh Kebiasaan kita di dalam satu ruangan Waktu itu bikin The Box, bikin car ya Hampir tiap hari lah kita jarang sekali Tapi bikin nongkrong kemana-mana Pada itu juga cafe kan tidak ada Ada di teman Ria ya Oh bener-bener Tapi banyak orang palak-palak Hahaha Sering kayaknya di palak ini Hahaha Oke oke Korban palak Nah The Box sendiri ini sudah ada berapa album nih Kalau kita boleh tahu Kakak Alan mungkin coba jawab Sekarang sebenarnya sudah masuk album ketiga Wow Wow Lagi proses Sudah proses masuk album ketiga ini sekarang Tapi sudah ada beberapa lagu yang kita sudah rilis Judulnya Manusia Modern sama Di Ujung Rindu Yang sudah kita Di Ujung Rindu Udah dibawain tadi ya Di Ujung Rindu juga Itu keren banget juga lagunya Tapi sebenarnya kita mau Coba mau sebelum lebih dalam lagi nih ngomongin tentang lagu-lagunya The Box ya Tapi kita mau ke personil yang lain dulu nih Mungkin boleh ke kakak Kakak ini yang paling menarik nih Karena permainan musiknya yang etnik dan punya ciri khas nih buat saya Coba kak ini belajar apa namanya nih kak jelaskan dulu alat musiknya Kemudian belajarnya sudah berapa lama Oke Jadi Jadi itu yang apa namanya Yang alat musik etik yang Alat purpose itu namanya kakula 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 Itu alat tradisional dari ini ya Dari solusi tengah Solusi tengah Solusi tengah ya kakula itu Kaili ya Terus Terus yang tadi di TV itu namanya lalove Lalove Kayak nama jalan yang baru ini ya Jembatan 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 lalove Jalan sekaligus jembatan Jalan sekaligus jembatan Ada nama kamu disitu Fajar X Tora Tadi suruh baca dia kemarin Oh sebu punya alat Oh memang Astaga Oke 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 lanjut Kak Arief Tertarik memang main musik ini dari lama maksudnya sudah kan Belajarnya Belajar alat musik itu Jadi untuk main alat musik etik ini saya tertarik dari 2014 2014. Cukup lama ya. Karena saya juga mulai berpikir karena kalau bukan kami yang anak muda ini melestarikan alat musik tradisi siapa lagi kan. Betul. Jabok tangan dulu dong. Keren banget sih. Tapi kalau dilihat dari judul-judul lagunya nih dari The Box ada song to Gaza. Itu inspirasinya kalau beberapa lagu-lagu. Untuk Gaza memang kan berarti ya. Terus apa lagi tuh yang jadi pamungkasnya? Tadu Lako. Tadu Lako. Itu gimana tuh? Itu Tadu Lako memang apa namanya. Jadi Tadu Lako kan ini ikoniknya Sulawesi Tengah. Tapi dalam konsep lagu sudah ada awalnya yang mencipta lagu Tadu Lako ini. Dalam konsep musik mereka. Jadi The Box itu ingin membuat satu karya dengan musik rock. Tadu Lako. Tadu Lako. Instrumen tradisi yang masuk ke dalam. Itu. Itu bongkar pasang-bongkar pasang. Akhirnya fix lah yang saat ini. Oke. Dan memang kalau dari lagu-lagunya The Box juga rata-rata kayaknya. Kayaknya kalian tuh punya satu ciri khas yang biasanya suka kayak. Gimana sih bongkar haci mungkin kayak. Iya hai le. Itu tuh apa yang menjadi maksudnya kayak. Kenapa harus ada usur itu. Itu Kylie kan. Apa itu? Raigo ya. Faino. Iya. Teknik vokal raigo atau faino. Saya di luar itu. Kalau menurut yang saya dapat referensi dari teman-teman. Bahwa yang bisa teknik vokal itu cuma ada di dunia di kita. Oke. Ada yang hampir mirip di Irlandia. Atau di mana? Afrika. Kayak kalau yang. Wuuuh. Itu beda? Aborigin. Aborigin. Aborigin ya. Itu lain lagi ya. Itu lain lagi ya. Tapi kalau yang itu memang. Coba sekali dong. Kita mau denger dong itu. Yang jadi ciri. Siapa yang biasa mainin itu. Apa namanya Raigo? Raigo. Atau apa? Raigo vaino. Raigo. Itu Raigo ya. Raigo. Coba dipraktekin dong dikit aja kita mau denger lagi. Iya silahkan. Hiya haile haa hiya haile. Hiya haile haa hiya haile. Wuuuh. Ihhuh. Wah hangit tuh. Keren. Ketauan kan siapa penonton Sujati? Iya. Berarti seleksi dulu kita ya. Iya. Bener. Oke. Teman-teman The Box. Ehh. Saya tau teman-teman ketika pandemi kemarin juga pastinya sangat berasa efeknya? Berasa sekali. Berasa sekali. Berasa banyak. Berasanya banyak. Maksudnya di... Apa? Dia tidak. Oh dia tidak, oh kamu tidak berasa? Kenapa tidak berasa? Biasa saja tapi jual tahu ya. Gak apa-apa, kita semua kena dampak ya. Dan akhirnya pun juga harus muter otak walaupun gak bisa berkarya... ...lewat maksudnya kayak lewat musik tapi bisa dengan cara lain. Tapi juga Kak Aci saya dengar juga masih punya, masih tetap berkarya dengan bikin satu produk ya. Usaha kayak bikin gitar loh. Iya keren banget loh ya. Gitar nya etnik. Iya, kok vokalis bikin gitar? Cari uang. Susah ya hidup ya di tengah pandemi kayak gini juga ya. Kita harus sama-sama bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Tapi ada harapan dong pastinya dari teman-teman ya. Harapan untuk kedepannya apalagi untuk dunia musik kita saat ini walaupun di tengah pandemi kayak gini. Gimana gitu dari masing-masing boleh? Agus silahkan. Silahkan Kakak Agus dulu. Iya. Kakak Agus. Apa ya harapan kita kedepan maksudnya... Yang pertama buat band ini semoga solid gitu. Semoga bisa melahirkan karya-karya yang lebih baik itu dan ada dukungan terus dari setiap-setiap orang itu. Dari Meta, dari Stisha. Dari TVRI. Benar, thank you buat TVRI juga ya. Sudah merayakan anniversary The Fox ya hari ini. Harusnya kita buat konsep itu tadi, anniversary The Fox. Happy birthday to you. Tapi kita juga harapannya mudah-mudahan abis ini bisa langsung manggung-manggung lagi kayak biasanya. Seperti dua tahun lalu ya kan. Karena memang udah lama juga ya. Kabar-kabarnya udah mulai ngos-ngosan ya. Oke. Suara mulai serak ya. Betul. Tapi Kak Aci nih melihat anak-anak muda zaman sekarang juga nih banyak juga yang mulai bermusik gitu ya. Kalau lihat warna-warna genre musik yang seperti saat ini kayak gimana tuh? Justru sekarang lebih enak menurut gue. Kenapa enak? Karya lagunya bagus-bagus. Mereka mencipta karya itu bagus-bagus. Kemudian nih dibarengi dengan pengetahuan media sosialnya yang oke. Melek digital mereka ya. Kemudian ideologinya diorang bagus gitu. Maksudnya pemahaman mereka tentang circle bermusik itu seperti apa gitu. Jadi ini anak-anak masih umur begini sudah top semua gitu. Kita yang sudah dari tahun lama begini. Iya gini aja. Gitu. Kadang seperti itu. Kenapa rasanya mereka? Dan juga genre-nya mungkin lebih banyak ya sekarang ya. Tapi ada harapan gak sih musuhnya buat yang anak-anak baru nih? Biar bisa sama seperti genre kakak-kakak dari The Box biar ada etnik-etniknya juga. Jadi kayak istilahnya konten-konten lokalnya itu tetap diangkat gitu. Iya bisa tetap mengangkat kebudayaan dan juga etniknya. Harapannya sih sebenarnya. Harapannya ke teman-teman band-band yang ada di Palu atau dimana lah masnya. Yang ingin mengangkat tradisinya berkarya melalui tradisinya itu keren sekali. Betul. Saya setuju sih. Sangat keren. Agar generasi-generasi berikutnya itu tidak melupakan budaya orang-orang tua kita yang dulu ya. Betul. Betul banget. Oke. Terakhir nih untuk teman-teman dari The Box ya. Yang juga mungkin ke depannya ada project apa nih nantinya ke depan. Selain udah siap-siap untuk anniversary yang ke-14 tahun. Album ke-3 tadi ya. Gimana tuh? Ada ini recycle album ke-12. Oh ya? Iya. Kita lagi recycle album ke-12. Sekarang sedang penyusunan sudah hampir tahap 70%. 70%? Jadi sebelum rilis album ke-3 kita mau kasih keluar dulu yang album ke-12 untuk lebih. Kan di situ karya ada berapa ya? Ada 12 ya dari dua album itu. Kan mini album. Jadi ada 12. Yang ketahuan itu cuma Hayo, Gaza, Tadu, Lako. Nah ini karya-karya lain ini kasihan kalau tidak. Makanya dibuatin dulu. Ini strategi marketing ya. Oke deh. Sukses ya buat teman-teman dari The Box lancar. Mudah-mudahan pokoknya kita sih harapannya habis ini makin bersinar. Iya manggungnya semakin banyak. Selalu bersinar bukan hanya sampai di usia 14 tahun aja tapi sampai. Sampai seterusnya. Sampai tua. Sampai memutih rambut ya. Aci tetap keribut tapi putih rambutnya. Kenapa Bapak Ibu? Oke deh kalau gitu. Yaudah karena itu udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama teman-teman dari The Box. Kita sudah mengulik dan tahu banyak ya tentang The Box kali ini. Sekarangnya mending kita lanjutin lagi lah ya. Masih mau nyanyi lagi kan? Masih. Masih mau manggung juga? Masih. Masih lah ya. Masih. Jangan berhenti ya. Never stop. Tetap semangat teman-teman The Box. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Dan kita lanjut lagi pemirsa masih di Music of the Day. Dan lanjut lagi dengan penampilan dari The Box. Ya. 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 Ya.